Jangan lupa like, comment, and subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Saudara Kuasa Hukum Tim Pemenangan Gusril Pausi dan Abdul Hamid resmi melaporkan beberapa akun Facebook kebawah selu Kabupaten Kaur terkait berita hoaks atau ujaran kebencian. Kuasa Hukum Tim Pemenangan Gusril Hamid, Deden Abdul Hakim menjelaskan Beberapa hari belakangan ada oknum yang terus menyerang kliennya terkait informasi hoaks atau informasi bohong yang disebarkan oleh beberapa akun media sosial. Menyikapi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, pihak Kuasa Hukum Gusril kemudian melapor ke bawah selu Kaur karena dianggap sebuah pelanggaran yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu serta sudah melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Deden berharap pihak bawah selu dapat menindaklanjuti permasalahan ini demi berjalannya pemilu kada yang aman, adil, dan kondusif. Melaporkan dua black campaign yang mengarah kepada fitnah ke bawah selu Kaur. Nanti kita minta bawah selu Kaur untuk menindaklanjuti dari laporan kami. Tentu kami sudah mempelajari bahwa fitnah ke black campaign itu sendiri melakukan tanggap Undang-Undang Kada, Undang-Undang Pemilu, dan masuk ke Undang-Undang ITE. Sementara anggota bawah selu Kaur Divisi Penegakan Hukum Hendra Gunawan membenarkan adanya laporan dari masyarakat terkait black campaign yang sudah merugikan salah satu pasangan calon. Saat ini pihaknya telah melakukan proses penelitian material dan formil dari laporan tersebut. Hendra menghimbau agar masyarakat Kaur maupun tim sukses pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kaur dapat lebih bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai menyebarkan informasi hoaks atau informasi bohong. Serta menyebarkan informasi fitnah maupun ujaran kebencian yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Mengingat suksesnya pemilu Kada Serentak di Kabupaten Kaur ini merupakan tanggung jawab bersama, baik itu dari penyelenggara maupun masyarakat. Laporan tersebut sudah diterima oleh staf sekretariat dan sudah kami pelajari melalui kajian awal kemarin dan kami minta untuk ada hal-hal formil materialnya untuk dilakukan perbaikan oleh pelaporan. Pokok yang dilaporkan itu diduga adanya kampanye hitam atau black campaign yang sebenarnya menampilkan salah satu foto calon bupati. Dari Kabupaten Kaur, Rian Dagus Tiar Syah, TVRI Bengkulu melaporkan.